Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Suasana hari ini lumayan cerah Tapi suasana hati masih belum baik-baik saja Karena cabai yang saya tanam Nah ini Sekarang sudah menguning ya Full menguning bahkan menguning semua teman-teman Terus untuk buahnya sendiri Habis di lalat buah teman-teman Dimakan lalat buah Dintup lalat buah itu ya Jadi banyak yang busuk Nah seperti ini ya Hari ini jadwal penyemprotan Terus nanti dilanjut pemupuan teman-teman Jadi hari ini jadwalnya penyemprotan lagi teman-teman Tuh tanaman cabai kita Hari ini aku menggunakan Ini Uperadab Terus KNO3 Untuk merangsang pembungaan dan juga pembuahan Nanti teman-teman Terus ini ada MKP Nanti kita menggunakan Semua bahan-bahan ini sama teman-teman ya 3 sendok MKP 3 sendok juga Terus KNO3 Ini Ini sama juga 3 sendok Terus lanjut Untuk terhadap Untuk terhadap Untuk terhadap kita menggunakan 2 sendok saja 3 sendok lah Untuk terhadap ya Antisipasi hamanya Aku menggunakan Ini aja ya Kanon Untuk Bau ya Biar lalat buahnya Nggak datang lagi Kemarin sudah Diserang lalat buah Kita menggunakan sedikit aja teman-teman Sedikit aja Karena takutnya Nanti kalau kebanyakan Kena bunga bisa rontok Jadi tadi MKP Terhadap Sama Kanon Ya Langsung Bisa Ini ukuran Tanky 16 liter Sama hai 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 cabainya daunnya keriting dan kuning dan nanti bisa tetap berbuah ya teman-teman ya biasanya meskipun daunnya kuning biasa juga tetap berbuah ini daunnya keriting terus kuning hai 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 udah nanti tepat mau berbuah lagi berbuah lagi berbuah lagi tanam cabai itu susah susah gampang gampang bagi yang sudah profesional tapi susah juga buat yang pemula teman-teman lagi pemula seperti saya berbuah lagi selamat menikmati kalau ada yang merah ini pasti busuk oh ini gak busuk ini dengerin biasanya kalau ada cabai merah itu busuk selamat menikmati 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 selamat menikmati